Dinas Kesehatan Kabupaten Plitar terus berupaya menekan kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang sejak setahun terakhir jumlahnya terus meningkat. Data di Dinas Kesehatan Kabupaten Plitar menyebutkan, awal tahun 2022 hingga akhir Februari 2023, jumlah kasus ODGJ di Kabupaten Plitar sebanyak 2.156 kasus dan angka tersebut naik dibandingkan tahun 2021 sebanyak 2.127 kasus. Ditambah lagi kasus orang dalam pasungan sebanyak 18 kasus terdiri pasung dalam perantaian dan pasung dalam rumah. Dr. Hendra Satria Cahyono, Kepala Subkoordinator Penyakit Tidak Menulat dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Plitar mengatakan, meningkatnya kasus ODGJ disebabkan banyak faktor. Selain karena stres berat menghadapi pandemi COVID-19, karena riwayat keluarga, kehidupan penuh tekanan, penggunaan obat alkohol atau seobat-obatan. Jadi yang jelas, ODGJ di Kabupaten Plitar memang mencapai ribuan. Ribuan itu penyebabnya banyak sekali. Mungkin bisa karena memang antara belakangnya karena posisi pandemi kemarin, memang sebelumnya juga memang sudah ODGJ. Jadi orang itu enggan, enggan untuk periksa. Atau apalagi minum obat, yang jelas jadi tahun dari ke tahun, mesti itu naik. Jadi seperti itu. Ada peningkatan dari 2021. Yang sebelumnya ada 2.127. Yang untuk dari 2022 ada 2.156 orang. Artinya ada peningkatan ya Pak? Ya, itu pun dengan tanda petik Pak. Tapi itu dengan ODGJB atau orang dengan gangguan jiwa berat. Hendra mengaku untuk menekan kasus ODGJ dan pasung memang tidak mudah. Perlu melibatkan banyak pihak, terutama dukungan penuh dari pihak keluarga. Selain itu, Dinkas juga berupaya memperbanyak jumlah posyandu ODGJ di Kabupaten Plitar agar penderitaan ODGJB bisa melakukan pemeriksaan secara rutin selain mereka melakukan pemeriksaan di poskesmas terdekat. Dari Plitar, Totoki Daryono, KSTV Terima kasih telah menonton!